Intro Mamucu Rabu 27 Januari 2021 Hari ke-10 pembagian bantuan kepada para korban bencana gempa Mamucu Majine oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Joni Manurung Esar didampingi Asintel Irfan Pahamsamosir, Asdatun Jasmaniar, dan Aspitsus Ferimupahir Bantuan hari ini berasal dari Bapak Yoyo Ryo, mantan Bupati Batang, Bapak Harjo Sodarman dari Riau, dan Komunitas Sempasi Humid KMHM-DIY Fokus perhatian Kejati Sulbar dan tim peduli kempah Kejati Sulbar hari ini kepada Ibu Sabriah seorang ibu yang melahirkan di tenda darurat pada Jumat 22 Januari lalu seorang bayi laki-laki yang masih berusia 5 hari dan telah diberi nama Musin Muflis ini sudah tampak lebih sehat dibandingkan sejak pertama kali berjumpa dengan tim peduli kempah Kejati Sulbar Saat itu, Sabtu 23 Januari 2021, pada hari ke-6 penyaluran bantuan kepada korban gempa Mamucu Majine tim singgah untuk memantau kondisi pengungsi di area tanpa padang dan ketika melihat tenda salah satu pengungsi yang didalamnya ada bayi yang masih merah membuat hati teriris pilu Kejati dan seluruh tim peduli kempah Kejati Sulbar kemudian memberikan bantuan keperluan ibu dan bayi dengan kondisi seadanya kami kemudian melapisi tenda darurat tempat bernaung bayi mungil ini dengan spray dan selimut agar tidak terlalu panas Beberapa hari kemudian, tim kembali mendatangi tenda ibu Sabriyah untuk melihat kondisi kesehatan ibu dan bayi Musin serta melihat kebutuhan yang diperlukan sehingga hari ini, tim membawakan perlengkapan bayi dan ibu menyusui tenda dan juga sembako Ibu Sabriyah dan bapak Musin, kedua orang tua bayi Musin sangat bersyukur atas bantuan dan perhatian dari Kejati Sulbar tim peduli gempa Kejati Sulbar beserta seluruh donator yang memberikan seluruh bantuan juga uang tunai sebagai pelengkap kebutuhan lainnya kondisi rumah ibu Sabriyah yang rusak pasca gempa sudah tidak dapat lagi ditinggali semoga dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban ibu Sabriyah dan bapak Musin terima kasih kepada bapak Yoyo Ryo, mantan Bupati Batan, Jawa Tengah telah memberikan sumbang kepada anak saya dan saya, sekeluarga semoga panjang umur dan diberikan resmi terima kasih dari bapak Yoyo Sudartman Riau telah memberikan sumbang ini kepada anak saya dan saya, sekeluarga semoga panjang umur dan diberi banyak rejeki terima kasih empasi Jogja telah memberikan sumbang kepada saya dan anak saya perjalanan tim kemudian dilanjutkan menuju titik pengungsian di daerah desa Ampalas dan daerah perbukitan di sekitarnya serta pondok Al Munawaroh hingga hari ke-12 pasca terjadinya gempa kondisi sudah hampir normal dan warga di pengungsian sebagian besar telah kembali beraktifitas normal pada siang hari namun ketika malam hari akan kembali ke tenda pengungsian sebagai antisipasi apabila terjadi gempa susulan selamat menikmati